Dia sedihin tempatnya aja Tuh Mau ditempat apa maunya Nih, nih, udah Mau pergunakan Ya Aduh 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 Gede, bohong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua kali ini saya akan membagikan racikan umpan pisang ambon ya sahabat Racikan umpan juara Bahan-bahannya ikutin terus videonya ya sahabat Bagaimana cara meraciknya Pertama Kita haluskan terlebih dahulu Paikin wanginya satu bungkus ya sahabat Kalau di tempat-tempat sahabat tidak ada paikin Boleh menggunakan bondon wangi Kita gunakan satu bungkus Kita haluskan terlebih dahulu Paikin wanginya ya sahabat Bahan selanjutnya Kita gunakan satu lembar keju ya sahabat ya Satu lembar Bila di tempat sahabat tidak ada keju lembaran kayak gini Boleh menggunakan yang batangan ya sahabat Kita pakai separohnya Kalau yang batangan Kalau ini yang lembaran kita gunakan satu lembar Haluskan Antara paikin dan kejunya Setelah halus Langkah selanjutnya Setelah halus Yaitu kita gunakan Untuk amisannya Ikan Cue 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 tongkol Kita gunakan Empat potong ya sahabat Karena ini kecil-kecil Kalau yang besar-besar Potongannya Bisa menggunakan dua potong saja Karena ini kecil-kecil Kita gunakan empat potong ya sahabat Ikan Cue ini Ya kulitnya kita bersihkan terlebih dahulu ya sahabat Yang hitam-hitamnya kita buang Kita pakai yang putihnya saja Kumpan ini sudah terbukti keampuhannya ya sahabat Mau musim hujan Musim kemarau Air hijau Air keruh Tetap Cus Pokoknya Kalau ikan Cue ini kalau potongannya kita beli di pasar kalau potongannya kecil-kecil kita pakai empat potong saja ya sahabat Tapi kalau besar-besar cukup dua potong saja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Setelah itu kita lanjut haluskan ikan cuenya ya sahabat Kita haluskan sampai tercampur dengan bahan-bahan lainnya Kita haluskan sampai benar-benar lembut ya sahabat ya Oke bahan ini yaitu kita gunakan nih sahabat rajanya Satu buah pisang ambon ya sahabat Kita gunakan satu buah pisang ambon Ini aromanya sangat mantap ya sahabat ini umpan Aroma pisang ambonnya Cus pokoknya Lalu kita haluskan ya sahabat Pisang ambonnya Kita campur dengan bahan yang tadi kita aduk Haluskan sampai benar-benar halus dan tercampur rata Setelah halus Untuk bahan berikutnya Yaitu kita gunakan satu bungkus susu bubuk ya sahabat Kita gunakan satu bungkus susu bubuk Kita aduk lagi biar tercampur Untuk pembuatan ini umpan ini jangan terburu-buru ya sahabat Biar hasilnya maksimal Pelan-pelan saja yang penting hasilnya maksimal Setelah tercampur untuk bahan berikutnya kita gunakan 3 butir putih telur ya Kali ini saya menggunakan telur bebek ya sahabat Ini amisnya sangat mantap pokoknya kalau telur bebek Jika di tempat sahabat-sahabat semua tidak ada telur bebek Boleh menggunakan telur ayam Kita gunakan 3 butir saja Yang dipakai putihnya ya sahabat Yang kuningnya kita buang saja Atau kita masak lah boleh buat dimakan ya Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua Yang telah mendukung channel saya Semoga channel saya ini makin berkembang ya sahabat Kita saling bandoakan saja Semoga umpan ini bermanfaat dan cocok di tempat sahabat-sahabat semua Dan yang belum mendukung silahkan Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya sahabat Biar racikan-racikan umpan terbaru saya akan muncul di Beranda sahabat-sahabat semua Oke kita gunakan 3 butir telur bebek ya Kita gunakan yang putihnya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu kita lanневah didinggan tari manig daya ya sahabat sampai benar-benar tercampur rata dan halus ya sahabat dengan bahan-bahan yang lainnya setelah halus untuk bahan selanjutnya kita gunakan satu bungkus santan kara ya sahabat kita pakai satu bungkus saja umpan ini umpan putih ya sahabat lalu kita aduk dan ratakan semuanya setelah halus untuk langkah terakhir kita tinggal masukkan ke kantong plastik ya sahabat setiap kantong plastik kita gunakan satu lembar daun pandan nya ya sahabat ya kita pakai satu lembar daun pandan karena ini umpan banyak-banyak ya jadi kita akan menggunakan tiga kantong plastik ya sahabat setiap kantong plastik kita gunakan satu lembar saja daun pandan nya kalau sahabat-sahabat pingin menjadi dua kantong plastik boleh ya sahabat kita gunakan dua kantong yang plastik yang ukuran plastik yang ukuran setengah kilo gitu ya dan untuk bahan-bahannya jangan khawatir nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan bahan-bahannya ya sahabat biar sahabat-sahabat mudah dalam mencarinya tidak bingung ya sahabat ya nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan selamat menikmati selamat menikmati adonan kita tuangkan menjadi tiga bungkus saja ya sahabatnya adonan kita tuangkan menjadi tiga bungkus saja ya sahabatnya Terima kasih. Oke sahabat ini umpan mau selesai, nanti langkah selanjutnya proses pengukusan ya sahabat, proses pengukusan selama 15 menit sampai 20 menit, dan setelah proses pengukusan nanti kita tinggal tambahkan sambil pengerasnya ke lor penyu ya sahabat dan kinoi. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. ya sediain tempatnya aja ya ada ya 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 ini bang Jepot apa bang RS? bang Jepot dulu ya coba ya bang Jepot RS2 Rasa RS5 ekor kali kamu mau bang Jepot bang? 5 sama dong bagi 2 iya 5 ekor bang Jepot baru nih penguding 5 ekor ya 4 ekor jadi lah Sampai jumpa di video selanjutnya